jadi kita bahas untuk upgrade apa aja yang kita upgrade dari mobil ini nah oke teman-teman semuanya ini sudah mulai diproses lagi mau bongkar-bongkar sudah mau di upgrade semuanya terus kita akan tambahkan ini tambahkan ini ya Mas jadi nanti karena ini belum ada alarm remote nya jadi kita mau tambahkan alarm remote pakai ini jadi di alarm remote ini dia sudah tersedia fitur buat ngeaktifin pakai handphone jadi misalnya kalau kuncinya ketinggalan Mas Hendrik ini bisa lewat handphone nanti ada passwordnya Mas Hendrik yang nyimpen lanjut bisa di ini kok aman safety ya gini terus apa pakai ini sekalian gilas hehehe kayaknya ini aja cukup 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 kalau gilas nanti di mobil pribadi aja yang belum support kayak gini kalau buat angkutan pakai ini aja cukup tapi kalau pakai gilas ya keren-keren aja kok hehehe oke gitu nih sambil tunggu perangkatnya lagi disiap-siapkan mobil baru oh kan baunya masih bau-bau plastik gitu loh ini paling ini Mas Hendrik paling kalau mau agak manis nanti di ganti velg aja cukup ini rencana buat apa Hendrik langkut pavan PVC ringan ya ringan-ringan paling berapa kintal atau berapa ton oh satu setengah ton oh satu setengah ton cukup nih kasih pelet nanti tak arahin nanti saya punya pelet keren hehehe baru tuh udah sakep kok udah bagus tinggal paling di kaki-kaki aja biar kelihatan manis kalau misalnya buat angkut ya nggak usah diceperin nggak usah paling nyari pelet yang cocok aja tuh oke kita lanjut untuk peranitan mobil selamat menikmati selamat menikmati jadi yang sudah di-upgrade itu dari pertama kita upgrade untuk head unitnya nah seperti ini jadi ini udah kita upgrade kita pakai merek pioner AVH G22BT jadi ini supportnya dia udah ada bluetoothnya akualizernya juga udah lumayan dan kita juga tambahkan kamera mundur seperti ini biar lebih kampang nanti kalau misalnya buat muatan berat lebih nyaman aja kalau kita mundur bisa lihat macem-macem terus untuk koaksialnya sendiri dia di sebelah sini nah di sebelah sini di dalam sini dia sudah kita ganti pakai merek Venom ukurannya itu ukurannya itu 4 inci dia udah udah 2W ya jadi udah ada midringnya dan twitternya jadi dia dari satu posisinya udah tepat udah lumayan terus untuk yang lain-lain kita juga tambahkan software kolong jadi kemarin kita bongkar-bongkar semuanya bongkar-bongkar semuanya jadi kita tambahkan software kolong terus kita nyari tempat yang bener-bener ini ya aman satu aman terus dua yang tidak terlalu nempel sama bodi karena apa software kolong itu kelemahannya dia itu kalau nempel bodi seperti ini dia juga ikut getar makanya kemarin kita cari-cari termasuk di sebelah sini di bawah sini kita bongkar ini dashboard kita bongkar semua terus kita taruh sini ternyata buat nyetingnya susah terus kita taruh di sebelah sini bawah sudah kita taruh di sebelah sana itu padahal sudah kita kasih peredam masih saja tetap ada getaran jadi nggak enak terus kita nyari lagi lokasi yang tepat yaitu paling tepat di sebelah sini ini ada space buat ini ya tempat sebuah bergolong yang sangat tepat menurut saya jadi dia sudah enak udah aman ya jadi udah ada nggak ada getaran-getaran di di samping cuma harus ngasih dudukan atau klaim jadi seperti itu jadi yang kemarin tuh kemarin kita mau naruh subwoofernya di bawah di sebelah sini ternyata setelah kita pasang di situ agak ada getaran-getaran gitu padahal kita udah kasih peredam sebuah yang kemarin di sini tuh masih ada getaran terus yang di atas sini tadinya kita mau taruh di sebelah sini mana nih aduh nah kita akan taruh di sebelah sini kemarin nah sebelah sini tapi kita mau nge-set agak ini ya kerepotan ya nah terus ternyata ada lokasi lagi di sebelah sini nah gini sebelah sini jadi kita taruh di sebelah sini subwoofer kolongnya jadi nanti kalau mau nge-set tuh lebih gampang jadi tuh di sini ada selah-selah buat tangan ya nah ini jadi kita mau nge-set gampang ngintip dikit nah jadi nanti kalau dashboardnya udah dipasang tinggal kita lepas ini lacingnya aja jadi bisa nge-set jadi posisinya itu di atas ini ya blower AC ya sebelah sini nah ini aman di sini ini nggak bakal kena air di sini gitu nah ini untuk bass levelnya kita taruh sebelah sini biar mudah ya kalau kita mau ngedein bass atau ngurahin bass soalnya ini kita nggak pakai power tambahan jadi untuk untuk audionya speaker coaxialnya kita langsungkan dari head unit terus subwoofernya kita pakai subwoofer kolong jadi ini spasenya ya untuk bukan untuk yang SPL tapi SGL seperti itu dan satu lagi ini ini karena mobil ini belum dilengkapi ini ya belum dilengkapi sentralok cuma di mobil ini sudah ada immobilizer jadi kalau dia nggak pakai kunci yang orinya dia nggak mau nyala seperti itu tapi kekurangannya kemarin kita lihat belum ada alarm atau sentraloknya belum ada jadi kita tambahkan sentralok dan alarm remote seperti ini nah jadi sudah mudah ya sudah cukup lah tinggal besok maling kita mau ganti velg terus tambahkan power window lagi nah mungkin aksesoris yang lain masih kita pikirin dulu soalnya ini mobil baru masih masih mikirin konsep lah mikirin konsep buat mau kita apakan mobil ini jadi seperti itu untuk informasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu oke ini selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya terxx. Essential Google selamat menikmati cerita dengan suasakannya enak pasti asri oke, kita di sini dulu oke, sekian dulu video dari kita jangan lupa di like dan di subscribe channel youtube kita dan jangan lupa di share ke sosial media semuanya dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 Sub indo by broth3rmax